Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel kisah warganet Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Bungkusan kain kafan di kuali sebuntut Yang ditulis oleh Reni Sukesti Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya Semburat senja yang tertutup awan kelabu, menyisakan guratan duka berselimutannya Hari ini, tepat 40 hari meninggalnya almarhum pawijaya, ayah dari kakak iparku Sungguh begitu tragis, nasib yang menimpa keluarga kakak iparku ini Bahkan setelah meninggalnya almarhum, fitnah dan kunjingan dari mulut orang-orang masih terdengar dimanapun Perkenalkan, nama kuning sih Aku adalah si bungsu yang mempunyai kakak laki-laki bernama Kak Sandi Kami sama-sama sudah menikah dengan jarak 4 tahun lamanya Kak Sandi menikah dengan perempuan Yang aku panggil di kemudian hari dengan panggilan kakak Naura Aku dan Kak Naura sangat akrab, meski usia kami terpaut cukup jauh Kami sama-sama belum mempunyai anak, meski begitu kami selalu berikhtiar Agar segera diberi ngomongan Apalagi, Kak Naura yang sudah menikmati 5 tahun lamanya pernikahan Setiap harinya, aku dan Kak Naura membantu di warung sebuntut milik ayahnya Kak Naura Suamiku, Mas Haris, memberiku izin agar aku tidak kesepian di rumah Selama beliau bekerja di luar kota Aku mulai bekerja di warung sebuntut Pak Wijaya Ayahnya Kak Naura Setelah resmi menjadi istri Mas Haris Warung sebuntut Pak Wijaya ini terkesan warung yang biasa-biasa saja Saat pertama kali aku datang ke warungnya Katakan Naura, ayahnya sudah 5 tahun menekuni warung ini Namun tidak ada perkembangan sama sekali Hingga pada akhirnya, saat aku akan menikah Warung sob milik Pak Wijaya mulai rame pembeli Warung sob buntut yang tadinya hanya dikelola Pak Wijaya Dengan dibantu istri dan ketiga putrinya termasuk Kak Naura Kini dibantu dua tetangganya beserta aku Karena sangat rame pengunjung Ditambah lagi waktu jam istirahat Kami sangat kewalahan menghadapi pembeli Aku merasa sangat senang bisa ikut membantu di warung ini Meski hanya mondar-mandir mengantar pesanan makanan yang dipesan Semuanya mendapat pekerjaan sendiri-sendiri Walaupun jika ada yang membutuhkan bantuan Kami akan saling membantu Semua pekerjaan di warung ini dapat kita lakukan Namun untuk penyajian porsi masakan di kuali depan Hanya Pak Wijaya sendiri yang boleh memegangnya Kaningsih, itu di meja depan ada yang mau pesen lagi Ucap Nana, tetangga yang ikut bekerja di warung Oh iya nak, sahutku Aku pun mendatangi meja Tempat seseorang ingin memesan lagi Maaf, ada yang bisa saya bantu? Tanya kurama Maaf mbak, boleh minta seledri-nya lagi? Pintanya Aku pun lalu mengambil mangkok pembeli itu Lalu membawanya ke meja dekat kuali Untuk menambahkan seledri yang kurang Saat akan tiba di meja Aku tidak melihat Pak Wijaya di tempat Sehingga aku pun menoleh ke arah Kak Naura Yang tak jauh berada di sampingku Kak Ucapku ragu Iya dek Ada apa? Tanya dia Ada yang mau nambah seledri Sahutku Ambil aja Hujarnya Lalu aku yang mendapat izin dari Kak Naura Mengambil seledri yang berada di dekat kuali Saat penetran ini tak sengaja melihat kuali Mata ini menangkap sesuatu tak wajar Dalam kuali tersebut Karena terlanjur penasaran Aku pun berniat melihat benda aneh itu Dengan menggunakan adukan yang berada di atasnya Kamu? Ucap Pak Wijaya dengan nada sedikit keras Astagfirullahaladzim Maaf pak Lekas kuletakan adukan itu Dan pergi secepatnya Tidak ada yang mendengar Pak Wijaya Saat memanggilku dengan nada yang keras itu Karena warung sangat rame Aku begitu takut Dan penasaran Dengan apa yang Pak Wijaya lakukan tadi Setelah memberikannya sobuntut pada orang yang tadi memesan Lekas kusibukan kembali dengan bekerja Agar rasa penasaranku hilang Setelah semua pembeli tidak ada lagi Karena warung akan tutup Pak Wijaya seperti biasanya Selalu membungkuskan sebuntut untuk kami bawa pulang Namun Hal yang tak terduga Sikap Pak Wijaya yang tadi sedikit kasar padaku Kini kembali hangat seperti sebelumnya Walaupun dari perkataan yang beliau lontarkan terdengar biasa Namun ada penekanan yang beliau berikan padaku Nah Lain kali jangan diulangi lagi ya Nanti kalau salah memberi bumbu Rasanya jadi beda Kata yang menekan Meski pengucapannya Setelah menerima bungkusan sob itu Aku dan Kak Naura pulang ke rumah kami Iya Aku dan Kak Naura tinggal bersama di rumah keluarga aku Ibu dulu pernah berpesan Sebelum anak-anaknya menikah Bahwa ibu sangat senang Jika kedua anaknya tetap tinggal bersama ibu mereka Meskipun sudah menikah Sepanjang perjalanan pulang Aku hanya bisa diam Bahkan setelah sampai pun Aku masih seperti itu Hingga malam tiba Saat kami berkumpul Aku memilih untuk mengebiskan waktuku di kamar Ning sih Terdengar seseorang memanggilku Aku yang masih belum bisa nyenyak tidur Meski waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam Bangun dari rancangku Dan memeriksa keadaan sekitar Lampu di luar kamar semua sudah dimatikan Dan tak melihat siapapun di luar kamar Setelah membuka pintu Aku masih berpikiran positif Mungkin aku tadi salah mendengar Ning sih Terdengar lagi suara yang memanggilku Saat aku sudah menyelimuti tubuhku Aku mulai merasakan ada yang tidak beres Suara orang yang memanggilku terdengar asing Dengan ada serak lelaki tua Yang bukan suara ayaku Segera aku bejamkan mata ini Berharap suara itu tidak terdengar lagi Belum 5 menit ku bejamkan mata ini Tiba-tiba Berak Kuedarkan pandanganku setelah mendengar suara benda jatuh Lekas ku ambil figura Yang terpampang fotoku Memungutnya dari lantai Ning sih Suara itu terdengar lagi Dengan segera ku tutupi diriku menggunakan selimut Aku merasa ketakutan saat mendengar suara yang memanggilku semakin dekat Ku baca doa semambuku Hingga tak terasa aku mulai mengantuk Dan tertidur Suara adan subuh samar-samar terdengar Ku buka mata yang masih sangat mengantuk Dengan malas Aku pun beranjak Untuk menjalankan ibadah wajib dua rokat ini Sepanjang melaksanakan sholat Otaku tak tenang Pikiranku berlarian mempertanyakan Sebenarnya Apa benda aneh yang berada di kuali shop itu Hingga Pak Wijaya seperti itu pada aku D Sapa kak naura Eh Aku terperancat olehnya Kamu kenapa Tanya dia setelah kami selesai menjalankan sholat berjamaah Gak apa-apa kak Saudku Pasti ada apa-apa Kak naura menelisik Ayo bilang aja sama kakak Tuturnya Aku pun lantas menanyakan sesuatu padanya Dengan sangat hati-hati Kak Kalau Bolening sih tahu Kenapa hanya ayahnya kakak saja yang boleh memekang kendali di bagian kuali itu Apakah beliau tidak yakin pada keluarganya Termasuk kakak Tanya aku kemudian Kakak juga sebenarnya penasaran deh Mengapa ayah gak ngeboleh ini kita buat sekedar mendekatinya Padahal Dulu ayah gak seperti itu Kita selalu bergantian buat ngambil kuas opnya di kuali Terangnya Emh Terlihat ada benda aneh Pas ningsi mau ngaduk itu sob buat cari tahu benda apa Ayahnya kak naura datang Terus ngebentak ningsi Meski gak begitu keras Ucapku Kanaura terdiam Wajahnya menyeratkan kalau dia sedang memikirkan sesuatu Hingga D Kamu mau gak Bantu kakak Usulnya Kita selidiki apa yang sebenarnya terjadi di warung kita Kakak juga ngerasa kalau warung kita ada yang tidak beres Sambungnya Aku pun menganggu Meski dalam hati aku tak yakin dengan apa yang kak naura usulkan Pukul tujuh pagi Aku dan kak naura sudah berada di warung sob ini Semua orang yang bekerja sudah datang Dan kami memulai dengan membersihkan semua yang ada disini Seperti mendapat kesempatan Kak naura langsung mengajakku ke kuali sob Setelah melihat ayahnya pergi menggunakan sepeda motornya Sedangkan yang lain termasuk ibunya Sedang berada di belakang Jaga-jaga ya Ucapkan naura Oke Sautku Kak naura lantas membuka kuali sob yang sedang dimasak itu Dengan tangannya yang cekatan Dia mulai mengaduk sob itu Ningsih Sini Suruhnya Aku pun mendekat Betapa kagetnya kami saat melihat sesuatu talasim Berada di kuali sob yang sangat menggiurkan ini Tangan kami menutup rapat-rapat mulut ini Berharap ini tidak seperti yang kami bayangkan Kak naura cepat-cepat menutup kembali kuali yang sedang digunakan untuk memasak itu Dan meletakkan kembali centong pengaduknya Aku pun lantas melakukan pekerjaanku yang tadi tertunda Dan kak naura pun langsung menyusul menyapu bagian tengah Saat mendengar suara motor ayahnya mendekat Dengan hati yang berkecamuk Aku mengelap meja-meja tamu dengan keringat Yang mengucur deras Aku dan kak naura harus terlihat seperti biasanya Tidak boleh ada rasa curiga dari kami yang terlihat Waktu sudah menunjukkan sore hari Saat pelanggan terakhir selesai mendapatkan pesanannya Dan sob sudah habis juga Aku dan kak naura lantas pulang ke rumah kami Sesampainya di rumah Aku dan kak naura langsung ke kamar masing-masing Dan akan berkumpul untuk menjalankan sholat berjamaah Seperti biasanya Aku dan kak naura kalau pulang membawa sob yang ayahnya kak naura bungkuskan Mata kami tertuju pada ibu Saat kami menyum semerbak kuakal dusop Yang menggiurkan itu Tengah dihangatkan Aku dan kak naura menunggu semua anggota keluarga ini berkumpul Untuk mengatakan sesuatu Tentang kegundahan kami Sepuluh menit berlalu Ayah Ibu Kak Sandi Dan suamiku Mas Haris Sudah berkumpul di meja makan ini Maaf Ucapkan naura Semua yang berada di meja makan itu menghentikan aktivitasnya Menunggu apa yang akan dikatakan kak naura Jangan makan sob buntut itu Lirihnya menundukkan kepala Kenapa naura Tangan kak Sandi memegang pergelangan istrinya Ayah dan ibu tampak kebingungan Sedangkan mas Haris yang tadi siang baru pulang dari luar kota Kebingungan juga Kak naura lalu menceritakan semua yang kami lakukan tadi di warung sob buntut Dengan kepala menunduk Sambil terisak Astagfirullahaladzim Ucap ayah Naura Kamu jangan berkata seperti itu Kamu jangan susun Mungkin itu bungkusan rempah-rempah Yang pedagang lain juga lakukan pada sob mereka Ayahmu tidak akan Melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri Sambung ayah kemudian Ayah Naura tahu betul Bungkusan rempah yang dimasukkan ke kuali Itu bentuknya tidak seperti itu Tadi naura sama Ningsi lihat ada dua bungkusan Satu buah rempah-rempah Yang bentuknya seperti kebanyakan pedagang lain lakukan Dan yang satunya Bentuknya seperti Kak naura mengambil oksigen sebanyak mungkin Lalu mengebuskannya lewat mulut Bungkusan itu lebih mirip seperti yang Yang ada di liang lahat Lirik kak naura Astagfirullahaladzim Ucap bapak kaget Kak naura terlihat begitu kecewa dengan keadaan ini Dia tidak kuat dan akhirnya terisak Dipelukan kak sandi Sebuntut yang berada di depan kami Kemudian dibawa ibu ke belakang Kami pun melanjutkan makan malam setelah kak naura tenang Pukul setengah dua belas malam Tiba-tiba kak naura mengirim aku pesan Dek Bisa keluar sebentar Ada yang ingin kakak bicarakan sama kamu Oke Balasku kemudian Aku lalu diam-diam keluar kamar Tanpa izin mas Haris Yang sudah terlelap Sesampainya di depan kamar Karena orang mengajakku ke dapur Dek Kamu mau bantu kakak gak? Tanya dia Maksudnya? Keningku menggerut tidak paham Kakak mau nyelidikin ayah Kamu mau bantu kakak kan? Pinta dia Aku mengangguk ragu Lalu mendengarkan Apa yang sudah kak naura pikirkan Tentang cara mengungkap kebenaran tentang ayahnya Esok paginya Seperti biasa Aku dan kak naura Bantu-bantu di warung sop untut Sesuai dengan rencana yang dibuat Kak naura pura-pura pingsan Aku lalu membuat karangan cerita Kalau kak naura Sedang sakit Dan pada akhirnya Kak naura disuruh istirahat di rumah ayahnya Yang terletak tidak jauh dari warung sop ini Pak Wijaya yang tidak menaruh curiga Membuat kami merasa tenang Aku dan kak naura pergi ke rumahnya kemudian Setelah sampai Kak naura bergegas membuka pintu rumah yang dikunci Gegas kami masuk setelah pintu terbuka Lalu menguncinya lagi dari dalam Agar rencana yang kami buat tidak ada yang menghalangi Aku dan kak naura masuk ke kamar Pak Wijaya Kami mencari sesuatu yang sekiranya mencurigakan Namun nihil Tak ada yang mencurigakan dari tempat ini Aku merasa gausan dan meminta tolongkan naura Untuk mengambilkan minuman D D Teriakan naura Aku yang mendengar teriakan itu berlari mendatanginya Begitu kagetnya aku Melihat kak naura berdiri di depan ruangan Yang penuh dengan barang-barang aneh Ini Apa kak Tanyaku Kakak juga ga ngerti Ayo kita cari tau Suruhnya Aku dan kak naura lalu masuk ke ruangan ini Ruangan yang berbau kemenyan Saat sudah memasukinya Kulihat ada tambah berisikan beberapa potongan buah Beras Yang tercampur kembang mawar Dan pandan Dan beberapa jenis kue pasar tergeletak di tengah-tengah ruangan ini Kanaura tidak hentinya mengucapkan istifar Dia seperti begitu sok melihat ini semua Di ruangan ini Tampak beberapa benda aneh seperti keris Dan benda-benda lainnya Tergantung di dinding Membuat kengerian semakin menjadi Di titik ini Kak naura sudah sangat frustasi Dia sangat kecewa Dengan apa yang ayahnya lakukan Tok 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 Terdengar suara ketokan pintu dari luar Aku dan kak naura bergegas keluar dari ruangan ini Setelah kak naura membukanya Ternyata bu Wijayang datang Dengan wajah yang sudah terlanjur dipenuhi amarah Kak naura menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi Pada keluarga ini Bu Wijaya Ibunya kak naura Tampak bingung dengan apa yang putrinya katakan Kak naura lalu menceritakan semua yang dia lihat Kulihat wajah Bu Wijaya Tampak sayu saat mendengar penuturan dari putrinya Nah Ibu minta maaf Lirihnya membuat kak naura berhenti berbicara Aku dan kak naura sama-sama diam Melihat Bu Wijaya kini menangis meminta maaf Kak naura lalu cepat-cepat memeluk ibunya Menenangkan agar ibunya mau bercerita Bu Wijaya pun menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi Nah maafkan ayahmu Ujar Bu Wijaya Aku dan kak naura masih mendengar apa yang dikatakan Bu Wijaya Ayah sudah kelewatan nak Tapi jangan pernah kamu membencinya Dia ayahmu Dia yang berjuang untuk kebahagiaan keluarga ini Meski Ucapnya terpotong Meski ayahmu memilih jalan pintas Lirihnya Jadi ibu mengetahui semua ini Tanya kak naura marah Maafkan ibunya Bu Wijaya menangis Bu Wijaya lantas memeluk putri sulungnya itu Dia mengucapkan beberapa kali maaf padanya Ibu Kak naura melepas pelukan ibunya Astagfirullahaladzim Ibu tahu kan Ibu tahu kan Kalau perbuatan yang dilakukan ayah itu dosa Sambungnya dengan amarah yang kian menjadi Aku yang berada di tengah-tengah mereka merasa prihatin Melihat keadaan ini Aku ingin membawa pergi kak naura dari sini Maafkan ibunya Tidak henti Bu Wijaya meminta maaf pada anaknya Ibu kenapa tidak cegah ayah melakukan hal itu Teriaknya Ibu bingung nak Ibu tidak bisa mencegahnya Ayahmu sudah terbutakan mata hatinya nak Saud Bu Wijaya Tapi yang dilakukan ayah itu salah bu Ayah bersekutu dengan setan Ucapkan naura Kamu gak ngerasain apa yang kami lalui nak Ayah berbuat seperti itu karena tidak ada lagi yang bisa kami lakukan Bu Wijaya membela Dengan bersekutu Dengan menjadi budak setan sebagai jalan pintasnya Gitu Teriakan naura menjadi Tiba-tiba Bu Wijaya menampar putrinya Tutup mulutmu naura Jangan jadi anak pembangkang yang tidak tahu apapun Jangan menyalahkan ayahmu yang sudah berbuat seperti itu Dia melakukan ini semua demi keluarga Demi kamu naura Teriak Bu Wijaya Kak naura lalu tertahupi lu Dengan memegangi bibinya yang ditambar oleh ibunya sendiri Astagfirullahaladzim Naura Maafin ibu Ucap Bu Wijaya menyesal Puas Sudah puas ibu melakukan ini sama naura Ucapkan naura Nak Ibu terbawa emosi Maafkan ibu nak Ucap ibunya lagi penuh penyesalan Naura kecewa sama ibu Naura benci ibu Naura kecewa Kak naura lantas menyeret tanganku meninggalkan ibunya Naura Jangan pergi nak Kamu harus tahu Kamu harus tahu Kalau sebenarnya kamu yang di Langkahku dan Kak naura terhenti Saat ibunya Kak naura berhenti berucap pulak Aku yang apa? Tanya kan naura menoleh ke belakang Kamu yang ditumbalkan oleh ayahmu sendiri Lirih Bu Wijaya Menundukan kepalanya Kan naura lunglei Jatuh Namun dalam keadaan sadar Ayah jahat Ibu jahat Teriak kan naura Air mata menurun begitu saja Mendengar pengakuan ibunya Sungguh begitu kejam Keluarga yang diharapkan bisa selamanya menjaganya Bahkan setelah menikah Malah menjadi ancaman terbesarnya Untuk melangsungkan kehidupan Ada apa ini? Tanya seseorang Berhasil membuat kami semua menoleh padanya Dengan langkah yang tertati Setelah susah payah untuk berdiri Kak naura mendatangi pemilik suara itu Ayah jahat Teriak kan naura Iya Pemilik suara itu adalah ayahnya kak naura Pak Wijaya Pak Wijaya yang belum mengerti tentang keadaan ini Merasa sangat bingung Kak naura tiada hentinya menangis Sambil mengucapkan kata-kata yang cukup kasar Berhenti naura Ucap Bu Wijaya Kenapa? Kenapa ibu suruh naura berhenti? Saud kak naura dengan amarahnya Bu Jangan marah anak kita Ucap Pak Wijaya terpotong Sudah ya Dia sudah tahu semuanya Ucap Bu Wijaya lantang Pak Wijaya mendengar kata-kata istrinya langsung gelagapan Sambil melihat kak naura yang begitu marah besar Pak Wijaya mendekati putrinya itu Nah Liri Pak Wijaya Berh Pak Wijaya jatuh ke lantai setelah didorong oleh kak naura Naura Jangan kelewatan kamu Bentak Pak Wijaya Kenapa? Naura hanya dorong ayah Gak sampai numbalin ayah Cebik kak naura Naura Minta maaf sama ayahmu Suruh ibunya Kak naura hanya berdecih Lalu pergi dari rumahnya Kudengar suara ayah dan ibunya kak naura Masih terus berteriak Hingga kami sampai di teras rumah tetangga Kak naura hanya menangis sepanjang perjalanan Hingga kami sampai di warung shop miliknya Aku dan kak naura lantas mengambil barang-barang milik kami Dan pulang ke rumah Assalamualaikum Ucapku saat memasuki rumah Kulihat kak naura begitu frustasi Sampai dia tidak mengucapkan salam Kak naura langsung masuk ke kamarnya Hingga membuat orang yang berada di ruang tamu ini Merasa kebingungan D Panggil mas haris Seraya menepuk kursi di sampingnya Aku yang mendapat kode dari suamiku Lalu duduk di sebelahnya Aku yang merasa kalau ini adalah privasi dari kak naura Tidak berani untuk menceritakan apa yang terjadi dengannya Pada keluarga ku ini Kami sama-sama terdiam dengan pikiran kami masing-masing Kak sandi yang berada di antara kami memilih untuk memberikan waktu sendiri buat istrinya Sepertinya kak sandi paham apa yang terjadi dengan istrinya Meski tidak tahu permasalahan apa itu Lebih dari dua jam kami berada di ruang ini Tanpa berpindah sedikitpun Waktu menunjukkan pukul 2 siang Namun tidak ada tanda-tanda kak naura akan keluar dari kamarnya Tiba-tiba Terdengar teriakan minta tolong kak naura dari dalam sana Kami semua terkejut Dan segera menyusul kak naura ke kamarnya Naura Teriak kak sandi Melihat istrinya ketakutan di pocokan kamar Astagfirullahaladzim Ucap ayah dan ibu Masih dengan ketakutannya Kak naura tidak berhenti menangis Dan memeluk kak sandi Ayah memberi kami syarat agar keluar dari kamar kak naura Kami pun duduk kembali di ruang tamu Meninggalkan kak naura Dan kak sandi di kamarnya Dok Sebenarnya Apa yang terjadi? Katakan Ucap ayah Aku yang sudah tidak tahu harus apa Lantas mengatakan semua yang terjadi hari ini Semua orang begitu terkejut mendengar penuturanku Kami semua merasa kasihan dengan apa yang terjadi Pada kak naura Gimana baiknya ayah? Tanya mas haris Ayah tampak berpikir keras Begitu rumit permasalahan yang terjadi ini Satu sisi Menantu yang sudah dianggap putrinya sendiri akan dijadikan tumbal Dan di sisi lain Yang menjadikan dia tumbal adalah ayahnya sendiri Tolong Terdengar teriakan kak sandi Seketika kami berlari ke arah kamar itu Astagfirullahaladzim Ucap kami bersamaan Ayah Tolong Kak sandi memegang istrinya yang tengah mencekik dirinya sendiri Ayah yang melihat itu langsung menahan tangan kak naura Agar tidak sampai melukai dirinya sendiri Dengan bantuan ayah dan mas haris Kak naura dapat didenangkan Meski butuh tenaga yang lebih Kak naura yang tengah pingsan lalu diikat tangannya Agar tidak sampai mengulangi kejadian barusan Setelah menimang-nimang Ayah dan mas haris Lalu pergi ke rumah Kiai Abdullah Pak Kiai di desa ini Karena rumah beliau tidak terlalu jauh Mereka sampai di rumah Pak Kiai sebelum asar Ayah dan mas haris selalu sholat berjamaah Dengan Pak Abdullah Karena waktu sudah masuk waktu sholat asar Sebelum ke rumah kami Ketika mereka akan sampai Pak Abdullah menghentikan langkahnya Saat di depan rumah Astagfirullahaladzim Ucapnya Ada apa pak? Tanya ayah Ayo kita langsung ke dalam Tita Pak Abdullah Ayah dan Pak haris hanya menurut apa yang dikatakan Pak Kiai Pergi Pergi kamu dari sini Teriak Kak Naura Pak Abdullah yang seperti tahu akan suatu hal Langsung meminta ditunjukkan di mana keberadaan menatunya itu Pak Abdullah begitu prihatin Melihat Kak Naura yang tengah diikat Dan dalam keadaan seperti itu Kak Naura teriak histeris Saat Pak Abdullah menyentuh keningnya Kami semua kaget dengan apa yang Kak Naura lakukan Yang di sini Semua langgengkan bersolawat Saran Pak Abdullah Kami pun menurut apa yang dikatakan olehnya Panas Panas Teriak Kak Naura Keluar kamu dari sini Ucap Pak Abdullah tak kalah keras Manusia ini milikku Dia milikku Katakan Naura yang suaranya sudah berubah Seperti suara lelaki tua Kami semua terkejut mendengar apa yang diucapkan Kak Naura Aku menangis melihat Kak Naura seperti ini Dengan bersolawat yang kubisa Kulantunkan agar Kak Naura lekasadar Pak Abdullah dengan segala usahanya Terus mencoba untuk mengelarkan makhluk mengerikan Yang kini tengah bersemayam di tubuh Kak Naura Waktu semakin sore Makhluk itu seperti kelelahan Menghadapi Pak Abdullah Kami terus melanggengkan bersolawat Dan berdoa Agar Kak Naura lekasadar Alhamdulillah Ucap kami serentak Saat makhluk yang merasuki Kak Naura Sudah dapat dikeluarkan Kak Naura langsung pingsan Setelah makhluk itu keluar dari tubuhnya Pak Abdullah lalu memberitahu kami semuanya Tentang apa yang dialami oleh Naura Ayah dan ibu Begitupun aku dan Mas Haris Tampak sok Saat mengetahui makhluk yang mengerikan itu Adalah makhluk yang akan mengambil jiwa Kak Naura Untuk dijadikan budak olehnya Pak Abdullah juga menjelaskan Saat tadi berperang lewat batin Makhluk itu adalah majikan dari ayahnya Kak Naura Yang sudah membuat perjanjian dengannya Ayah Kak Naura alias Pak Wijaya Melakukan pesugian dengan berjanji Akan menumbalkan putrinya Kami semua berucap syukur Saat Pak Abdullah memberitahu kami Bahwa Kak Naura Sudah terbebas dari makhluk yang mengerikan itu Terdengar suara HP Kak Naura Yang berada di tasku Saat aku melihat layar benda pipi ini Kulihat nama ibunya Kak Naura Rasanya enggan sekali untuk mengatakannya Namun ayah memberi syarat padaku Agar mengangkatnya Assalamualaikum Salamku Naura Dimana Naura? Tanya ibunya Kak Naura Tanpa membalas salamku Kak Naura sedang istirahat Jawabku ketus Kasih tau dia agar kesini Kata ibunya Kak Naura Kak Naura lagi istirahat Dia habis pingsan Kalau ada yang mau dikatakan Katakan saja Nanti aku sampaikan Seloroku agak kasar Ibu dan ayah geleng-geleng kepala Melihat tingkaku yang kepala kesal Nak Tolong Ucap Bu Wijaya kini tampak terisak Aku yang sudah kesal dengan ibunya Kak Naura ini Jadi priatin saat beliau meminta tolong Nak Tolong Ayahnya Naura Sambungan handphone terputus begitu saja Setelah terdengar suara benda jatuh Aku yang tadinya acu saat Bu Wijaya meminta pertolongan Kini merasa penasaran Dengan apa yang terjadi di rumahnya Nduk Ada apa? Tanya ayah penasaran Ibunya Kak Naura tadi menelpon Dia minta tolong Ucapku Terus Tanya ayah antusias Ningsi gak ngerti Tadi ada suara benda jatuh Terus terputus sambungan teleponnya Terangku Astagfirullahaladzim Adik gak boleh seperti itu Ucap ibu menasehatiku Ayah dan ibu lalu bangkit setelah mendengar penuturanku Dengan membawa kunci mobil Ayah dan ibu keluar Setelah berpamitan dengan Kak Sandi Begitupun dengan Kiyai Aku yang penasaran pun mengikuti kemana perginya orangtuaku Bersama Mas Haris Sesuai yang aku duga Ayah mendatangi kediaman orangtuakan Naura Assalamualaikum Ayah mengucapkan salam Bu Wijaya tergoboh-goboh setelah mendengar salam ayah Tanpa menjawab salam terlebih dahulu Bu Wijaya langsung meminta bantuan pada kami Kami pun mengikuti kemana perginya Bu Wijaya Setelah kami sampai di kamar Pak Wijaya Kami melihat Pak Wijaya dalam kondisi yang memberiatinkan Pak Wijaya tengah meringkuk di pojok kamar Sambil meracot tak jelas Beliau terlihat sangat ketakutan Dengan lebam kebiruan Yang mengisi setiap inci tubuhnya Kiyai Abdullah yang melihat itu Dengan segera meminta izin Bu Wijaya Untuk memeriksanya Bu Wijaya mempersilahkan Aku yang melihat kondisi Pak Wijaya Merasa kasian Namun rasa hormatku untuk beliau telah menguap begitu saja Astagfirullahaladzim Ucap Pak Abdullah Kami sontak kaget Melihat Pak Abdullah ditendang oleh Pak Wijaya Hingga jatuh tersungkur Pak Wijaya sepertinya sedang tidak baik-baik saja Beliau kerasukan makhluk hingga berbuat seperti itu Dengan tatapan mengintimidasi Pak Wijaya memindai wajah kami satu persatu Aku begitu ketakutan saat ditatap lama olehnya Hingga tiba-tiba Pak Wijaya mendekat karaku Dengan mata yang membelalak Pak Wijaya Hendak melukaiku Namun ditepis oleh Mas Haris Pak Abdullah dan Ayas ketika menahan Agar tak sampai melukaiku Ibu yang sedari tadi melihat pemandangan ini Lantas membawa diri ini Melangkah jauh dari kamar Pak Wijaya Masih dalam keadaan sok Ku genggam tangan ibu Istifarno Nasihat ibu D Tenangkan dirimu Ucap Mas Haris Aku tidak bisa mencerna keadaan ini Masih teringat tadi saat Pak Wijaya ingin melukainya Dengan tatapan yang mengerikan Setelah berhasil menenangkan diriku Aku lalu diajak ibu untuk pulang Mas Haris ikut membantu ayah dan Pak Abdullah Untuk menangani Pak Wijaya Sehingga tidak bisa mengantar kami Yang akhirnya pulang dengan jalan kaki Di rumah Pak Wijaya Ayah Pak Abdullah dan Mas Haris Tengah berusaha untuk menyadarkan Pak Wijaya Astagfirullahaladzim Siapa kamu? Tanya Pak Abdullah Jangan sok kamu Pergi dari rumahku Bentak Pak Wijaya Istifar Mas Istifar Ayah menasehatinya Kalian tidak usah mencampur urusanku Pergi dari sini Bentaknya Pertengkaran yang terjadi di sela-sela Pak Abdullah Tengah menyadarkan Pak Wijaya Dengan tubuh yang tak lagi muda Pak Wijaya terlihat begitu kuat menghadapi ayah Dan Mas Haris Ayah dan Mas Haris seperti kewalahan Saat mencoba memegangi tangan Pak Wijaya Yang sudah tua itu Seperti mendapat sumbangan energi dari makhluk yang tengah merasukinya Pak Wijaya tidak berhasil ditangani dengan hanya bermodalkan kekuatan lahiria Pak Abdullah yang mengerti keadaan ini langsung duduk sila Dan membaca amalan yang beliau punya Setelah beberapa saat Pak Wijaya merahung kesakitan Benda-benda yang ada di dinding saling berjatuhan Angin yang tiba-tiba muncul dengan kencang Menambah suasana menjadi mencekam Beliau menjembak rambutnya sendiri Dengan tubuh yang sudah terkulai di lantai kamar Tak sampai di situ Beliau juga berkuling-kuling kepanasan Dengan sisa kekuatan yang beliau memiliki Pak Wijaya berhasil berdiri Dan hendak menyerang Pak Abdullah Ayo orang aneh Berhenti Berhenti kau menyerangku Umpat Pak Wijaya Ayah dan Mas Haris tanpa dikomando Langsung melindungi Pak Abdullah Dengan menjatuhkan Pak Wijaya Seperti keadaan sebelumnya Pak Abdullah terus saja melafatkan bacaannya Hingga lama-kelamaan Pak Wijaya kehilangan energinya Setelah makhluk yang merasukinya pergi Ayah dan Mas Haris cekatan Untuk memindahkan tubuh Pak Wijaya ke atas kasurnya Di sisi lain Bu Wijaya tampak ketakutan setelah tadi Dia tidak menyangka akan ada kejadian Yang menakutkan seperti ini Semua di luar dugaannya Alhamdulillah Ucap kami saat melihat Pak Wijaya Sudah dalam keadaan semula Berbeda dengan Bu Wijaya Dia tampak masih belum percaya Dengan keadaan yang menimpannya saat ini Dia keluar dari kamarnya Dan duduk di ruang tamu Tidak memperdulikan ketiga lelaki dewasa Yang telah menyadarkan suaminya Dengan ragu Ayah mengatakan jika Pak Wijaya Sedang istirahat Setelah berhasil disadarkan Namun Wanita yang sedang Ayah ajak bicara itu Seolah tidak memperdulikan kedatangan Ayah Wanita yang menjadi biasanya Ayah itu Malah menatap tajam Ke arah Ayah Seolah-olah menyalahkan Ayah Atas apa yang terjadi pada suaminya Mas Haris yang merasa Ayah mertuanya itu Tidak dihargai oleh Bu Wijaya Menggenggam tangan Ayah Dan mengajak Beliau untuk segera pulang dari sini Akhirnya ketiga lelaki dewasa Yang menolong Bu Wijaya itu pulang Meski dalam keadaannya menyedihkan Karena tidak dihargai Oleh orang tua Kak Naura Sesampainya di rumah Ayah langsung masuk ke kamar Aku, Ibu, Kak Naura, dan Kak Sandi Merasa bingung Iya Di malam ini kami semua tengah menunggu Kedatangan Ayah dan Mas Haris Kak Naura sudah membaik Saat aku dan Ibu baru saja masuk rumah Setelah pulang dari rumahnya Kak Naura Kak Naura sangat khawatir Tentang keadaan yang tidak baik-baik ini Dia ngeyal tidak mau istirahat Padahal Ibu dan Kak Sandi sudah membujuknya Dia tidak ingin istirahat di kamar Sebelum mengetahui kabar orang tuanya Akhirnya kami semua menunggu di ruang tamu ini Hingga kepulangan Ayah dan Mas Haris Meski setelah menunggu kepulangan Ayah Kami malah dibuat risau dengan sikap Ayah Yang tidak seperti biasanya Mas Haris yang juga memilih untuk langsung menuju kamarnya Setelah memarkirkan kendaraan roda empat itu Membuat kami sama-sama bingung Pak Abdullah sudah pulang Setelah aku mengantarnya Ucap Mas Haris singkat Saat melewati kami di ruang tamu Aku yang merasa tidak baik-baik saja dengan suamiku Lantas menyusulnya ke kamar Setelah sebelumnya membuatkan teh hangat Kuliat Mas Haris mengacak rambutnya Dengan kesal di bibir anjang tidur kami Kutepuk pelan bahunya Lalu memberikan segelas teh hangat Kuliat wajah kesal yang terbentuk Beliau lalu mengatakan apa yang terjadi di rumah orang tua kakak iparnya itu Meski dalam keadaan kesal Mas Haris tidak pernah untuk berbuat tangan Apalagi sampai menyalahkan orang lain Atas apa yang dirasakan Mas Haris tampak terisak saat tidak terima Ayah mertuanya diperlakukan seperti itu Dia seperti orang yang sangat terpukul Meskipun ayah bukanlah orang tua kandungnya Segera kupeluk badan kekar ini Mencoba menenangkannya Aku sangat bersyukur Mempunyai suami yang sangat menghormati keluarga ku Di ruang tamu Kak Naura dan Kak Sandi merasa bingung juga cemas Ibu masuk ke kamarnya Setelah aku masuk ke kamarku Kak Naura dan Kak Sandi merasa ada yang tidak baik-baik saja Namun keduanya enggan untuk menanyakan hal itu Karena situasi yang tidak memungkinkan Tak ada obrolan di ruang tamu seperti sebelum-sebelumnya Biasanya kami akan mengobrol sambil larut malam Setelah makan malam Mas Haris memintaku untuk makan malam di kamar saja Sedangkan ayah dan ibu juga melakukan hal yang sama Hanya Kak Sandi dan Kak Naura yang makan di ruang makan Belum jam 10 Semua lampu di rumah sudah dimatikan Penghuni rumah yang biasanya ramai Kini memilih menenangkan pikiran mereka masing-masing Ayah Ibu Tolong Teriak Kak Sandi Aku dan Mas Haris terbangun Saat mendengar teriakan kakakku itu Mas Ada apa ya Ucapku Nggak tahu Ayo kita ke sana Ajak Mas Haris Astagfirullahaladzim Apa itu Mas Terdengar suara benda jatuh dari luar Kami pun segera keluar dari kamar ini Karena bersebelahan dengan kamar Kak Sandi Kami segera masuk ke kamarnya Betapa mengagetkan Kak Sandi tengah bersusah payah menyelamatkan dirinya Dari Kak Naura Istrinya Astagfirullahaladzim Ucap ayah di belakangku Yah Kak Naura Ucapku panik Ayah lantas segera menelpon Pak Abdullah Memintanya untuk datang ke rumah kami Sembari menunggu kedatangan Pak Abdullah Ayah dan Mas Haris mencoba melepaskan Kak Sandi Dari cengkeraman istrinya Aku dan ibu hanya berada di depan pintu Takut dengan Kak Naura yang tengah kerasukan Ayah dan Mas Haris tanpa kewalahan Menghadapi Kak Naura yang tengah kerasukan itu Assalamualaikum Terdengar salam dari luar Aku yang tahu betul itu suara Pak Abdullah Langsung pergi dan membukakan pintunya Tanpa basa-basi Pak Abdullah menuju kamar yang aku tuju Astagfirullahaladzim Alladillahillahillah Pak Abdullah mulai membacakan ayat kursi Ah, ah, enyah kau lelaki tua Biadab kau Umpat Kak Naura merau Pak Abdullah tiada hentinya terus menyerang Sosok yang ternyata Makhluk yang dikirim Pak Wijaya Untuk melukai putrinya itu Kurang lebih sepanam empat jam Akhirnya sosok itu dapat dikeluarkan Semuanya mengucap syukur Kak Sandi dan Kak Naura terselamatkan Tapi kami langsung berpikir sejenak Jika Kak Naura sudah terbebas Maka untuk selanjutnya Terdengar suara handphone berbunyi Apa yang kami khawatirkan terjadi Ibunya Kak Naura menelpon kami dari nomor ayah Ibu Kak Naura menangis histeris Meminta pertolongan Tanpa babi ibu kami semua pergi Ke kediaman orang tua Kak Naura Assalamualaikum Salam kami semua Tak butuh waktu lama Bu Wijaya keluar dengan tergesa-gesa Terlihat raut ketakutan dari wajahnya Tanpa berbicara dengan ibunya Kak Naura langsung ke kamar ayahnya Dimana kedua adiknya Tengah terpaku di ambang pintu Kak Naura yang sudah tak sabar Langsung saja masuk Astagfirullahaladzim Mata Kak Naura membelalak sempurna Ayah Cerit Kak Naura Kami yang masih di luar rumah Langsung masuk menuju arah Suara itu berhasal Kak Naura menangis histeris Kami juga sok melihat keadaan Yang sangat menakutkan ini Mas Haris langsung memeluku Membenamkan diri ini di badan kekarnya Kedua adik Kak Naura Juga Bu Wijaya Sama seperti halnya Kak Naura Mereka menangis histeris Melihat ayah mereka mati Mengenaskan Dengan cara tak wajar Kak Sandi mencoba menenangkan Istrinya Sedangkan ibu mencoba menenangkan Bu Wijaya Dan adik-adik Kak Naura Aku yang sudah tenang Ikut menenangkan Kak Naura Sedangkan Kak Sandi dan Mas Haris Memberitahu tetangga Atas kematian Pak Wijaya Pak Abdullah gini Tengah membenarkan badan almarhum Setelah diletakkan di ranjang kasur Iya Mereka yang telah melakukan kontrak Dengan sebangsa Goib Kebanyakan meninggalkan dunia ini Dengan wajah yang mengerikan Para tetangga datang Dan menunggu jenasa hingga pagi harinya Pagi harinya Jenasa Pak Wijaya Akan dikebumikan di tempat makam desa Selama acara perumatan jenasa Ada-ada saja hal aneh yang terjadi Aku terus saja mendampingi Kak Naura Untuk menguatkannya Omongan para tetangga sungguh menusuk Betapa tidak Dari mereka yang datang kesini Mereka mengatakan kalau jenasa Baunya sudah seperti bangkai Padahal baru tadi malam Pak Wijaya meninggal Ditambah lagi Ada-ada saja yang dikatakan oleh warga Dengan omongan mereka yang sungguh memuakan Mereka tak henti-hentinya mengatakan yang jelek-jelek Tentang jenasa Kak Naura seperti maklum dengan apa yang dikatakan oleh warga Bahkan yang paling parah Saat mereka membicarakan tentang pesukian Yang dilakukan oleh ayahnya Kak Naura Mereka terus saja mengolok-olok jenasa yang sudah dibalut kain putih Tadi pungkiri Kematian Pak Wijaya yang tidak wajar ini memang begitu membuat kami merasa tertekan Dari mulai merumat jenasa Hingga sampai dimakamkan Ada-ada saja kejadian di luar nalar Yang terjadi Alhamdulillah Semua sudah selesai Kami lalu pulang ke rumah duka Menemani keluarga Kak Naura Sampai sore kami menerima tamu yang datang Untuk mengucapkan bela sungkawa Namun Saat akan menuju waktu marib Datang beberapa orang yang terlihat asing Aku tidak memperdulikan siapa mereka Hanya saja rasa curiga mengantui kepalaku Aku merasa aneh Orang-orang itu pulang setelah hanya bersalaman dengan Bu Wijaya Tadi sengaja aku melihat salah satu dari mereka Meninggalkan bungkusan kain kresek hitam Jiwa penasaranku langsung mendera Setelah melihat mereka pergi Langsung kuambil bungkusan kresek itu Dan menyembunyikannya di tasku Malam pun tiba Setelah acara pembacaan Tahlil dan Yasin selesai Pada pukul 9 malam Aku menceritakan tentang kejadian datangnya orang-orang aneh itu Di tengah-tengah keluarga yang sedang berkumpul ini Aku menunjukkan kresek hitam yang ditinggalkan oleh mereka Pak Abdullah yang seperti mengetahui sesuatu Meminta izin untuk membukanya Astagfirullahaladzim Ucap kami serentak Betapa kagetnya kami Setelah melihat isi dalam kantong kresek itu Kantong kresek itu berisi bungkusan yang terbuat dari kain kafan Aku langsung berkata Jika bungkusan itu yang aku lihat dikuali sebuntut Semua mata tertuju pada aku Seketika Pak Abdullah Membuka bungkusan itu Di dalamnya terdapat tanah yang dibungkus plastik kecil Darah yang terdapat pada kain di dalamnya Hingga beberapa tulisan aneh Di dalam plastik kecil Dan benda kecil aneh lainnya Seketika Bu Wijaya tertunduk lemas Dia mengucapkan permintaan maaf darinya Dan Pak Wijaya Bu Wijaya lalu menceritakan semua yang dilakukan oleh almarhum suaminya itu Kanaura mendengar dengan seksama tentang kekejian orang tuanya Dimana mereka sepakat untuk melakukan pesukian Awalnya Bu Wijaya tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh suaminya itu Namun karena tuntutan ekonomi yang semakin melambung Akhirnya beliau setuju Dengan bermodalkan nasutan orang Pak Wijaya dan istrinya mendatangi Dukun dan meminta bantuan padanya Sang Dukun pun memberikan jalan keluar Untuk pasangan Pak Sutri itu Namun mereka berdua Sempat bimbang Untuk meneruskan ritual itu Karena harus ada nyawa yang menjadi taruhan Untuk ditumbalkan Akhirnya dengan kemantapan Pak Wijaya Memberikan setetes darah miliknya Juga milik Kanaura Untuk dijadikan taruhan ritual Pak Wijaya pun pulang bersama istrinya Setelah diberi bungkusan kain kafan itu Sebelum pulang Sang Dukun memberi indruksi apa saja Yang harus dilakukan oleh Pak Wijaya Pak Wijaya pun akhirnya melakukan apa yang disuruh oleh Dukun itu Termasuk memasukkan bungkusan kain kafan ke kuali sepuntut Setelah waktu yang ditentukan mulai tiba Yakni waktu Kanaura untuk diberikan pada sosok yang sudah membantu ayahnya Aku dan Kanaura malah sudah mengetahui Tentang pesukian yang dilakukan oleh ayahnya Karena sudah kepalang basah Pak Wijaya lalu memulai ritual itu Hingga secara tidak sadar Kanaura dengan bantuan Pak Abdullah Bisa terbebas dari jerat sosok menakutkan Yang akan mengambilnya Dan beralih pada Pak Wijaya itu sendiri Alhamdulillah Kata itu yang keluar setelah kejadian ini mulai membaik Kanaura mulai lulu hatinya Dia memaafkan perbuatan salah orang tuanya Ayah dan ibu juga sudah memaafkan kesalahan pesannya itu Sedangkan Kak Sandi Belum sepenuhnya bisa ikhlas dengan apa yang mereka lakukan Pada istrinya Seminggu berlalu Kehidupan mulai berangsur membaik Meski warung sepuntut belum dibuka kembali Hari ini aku, Kak Naura, dan Bu Wijaya Berniat ke bank untuk mengambil simpanan yang ditabung Pak Wijaya Saat Pak Wijaya meninggal Bu Wijaya tidak memegang uang sama sekali Sehingga untuk semua biaya ditanggung oleh ayah Hari ini Bu Wijaya akan melunasinya Meski ayah sudah melarangnya Mbak Saya mau ambil uang Ucap Bu Wijaya pada wanita yang bertugas di bank tersebut Iya Bu, sebentar ya Saudrama olehnya Maaf Bu, penarikan tidak dapat dilakukan Karena semua uang yang ada di dalam tabungan Sudah diambil tiga hari lalu Sambungnya Kami semua langsung bersih tatap satu sama lain Maaf Bu, atas nama siapa ya? Tanya Bu Wijaya kemudian Atas nama Wijaya Kusuma Jawab wanita itu Dek Jantung kami serasa berhenti Bu Ayah sudah meninggal tujuh hari yang lalu Yang datang dua hari kemarin Dalam perputaran roda dunia Manusia senantiasa akan melewati berbagai macam bentuk fase kehidupan Kita tidak tahu Akan berada pada titik yang mana Apakah itu kebahagiaan? Atau kesengsaraan? Yang menjadi tolak ukur untuk menjalankan itu semua adalah kelapangan hati Menerima segala ketentuan yang ada Tanamkan pada diri keimanan Juga ilmu agama Agar terhindar dari kufur hati Yang terbelenggu oleh ketidak keterimaan melalui cobaan yang ada Itulah akhir cerita yang berjudul Bungkusan kain kafan di kuali sepuntut Yang ditulis oleh Reni Sukasti Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.